Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Kali ini kita sambungkan dengan sedikit filsafat cahaya dari Imam Suhrawardi Al-Maktul Jadi beliau ini membahas metafisika kehidupan ini dengan analogi cahaya Melanjutkan gagasan-gagasan beberapa filosof muslim sebelumnya Nah populer sekali dalam gagasannya Syekh Suhrawardi ini Menganalogikan cahaya Keberadaan Allah sebagai cahaya itu dianalogikan dengan cahaya matahari Jadi cahaya yang jadi sumber segala cahaya Jadi coba dibayangkan ya cahayanya matahari itu Jadi sebagaimana karakternya semua jenis sumber cahaya Semakin dekat dengan sumber cahaya itu semakin terang Semakin jauh dari sumber cahaya itu akan semakin gelap Ini gagasan semacam ini Kalau teman-teman ingin menggali lebih jauh ada pengaruh dari Neoplatonisme Plotinus Dulu juga kita sudah pernah menggaji ini Jadi maksudnya apa Kita ini Tadi kalau menurut Guzali kan Keberadaan kita Itu sebenarnya hanya mungkin nul wujud Karena pinjaman cahaya dari Allah Maka kita ini ada Berarti apa Kalau ingin cahaya kita semakin terang Harusnya kita semakin mendekat pada Allah Yang itu adalah sumber segala cahaya Jadi kalau dianalogikan dengan matahari Kalau kita semakin jauh dari matahari Kita akan semakin gelap Karena semakin jauh dari jangkauan cahaya Semakin kita mendekat ke matahari Semakin kita akan terang Maka level batin kita Ditentukan oleh dekat tidaknya kita Dengan Allah Disitulah terjadi Gradasi cahaya Gradasi cahaya Gradasi itu kan Diawali dari terang Kemudian tambah lama Tambah gelap Tambah gelap Nanti dikembangkan juga Gradasi cahaya ini Berhubungan dengan tingkatan wujud Wujud yang semakin jauh Dari pusat cahaya Ya wujud yang semakin gelap Wujud yang semakin dekat dengan cahaya Wujud yang semakin terang Semakin hakiki Semakin jauh dari cahaya Semakin semu Nah jadi ada hubungannya Dengan gradasi cahaya Dan tingkatan wujud Hidup kita ini selalu ditekankan Ilaihi roji'un Kembali lagi pada Allah Minggu yang lalu kita panjang lebar Membahas misi Ilaihi roji'un ini Berarti apa? Kita Berupaya untuk kembali pada Pusatnya cahaya Yaitu Allah Jadi inilah Pandangan Yang berhubungan dengan cahaya Jadi Dianalogikan dengan matahari Di batin kita Semakin dekat dengan Allah Akan semakin terang Tapi semakin dia terhijab Semakin jauh dari Allah Dia akan semakin gelap Maka pastikan perjalanan kita Itu selalu Ilaihi roji'un Berarti perjalanan yang senantiasa Menuju cahaya Bukan perjalanan yang menjauh dari cahaya Semakin dekat dengan cahaya Semakin naik level wujud kita Makanya manusia itu ada yang disebut Ahsanu takwim Ada yang disebut Asfala safilin Asfala safilin itu berarti manusia yang Semakin jauh dari cahaya Semakin jauh dari Allah Ahsanu takwim berarti Yang semakin dekat Semakin dekat Semakin dekat dengan Allah Itu tingkatan wujud Nah Teori wujud ini nanti Kalau disambungkan lagi dengan Teori penciptaan Yang dalam tradisi Filosofat Islam Dikenal sebagai Emanasi Penciptaan dunia itu Sifatnya memancar dari Allah Itu sebagaimana Cahaya yang memancar Sehingga ciptaan-ciptaan Paling awal Yang paling dekat dengan Allah Ini yang paling terang Paling hakiki Semakin jauh dari Allah Semakin gelap Semakin gelap Maka tugasnya yang semakin jauh Termasuk manusia Itu mendekat ke Allah Menuju pada Ranah Kehidupan yang lebih hakiki Lebih dekat dengan Allah Ini kalau dalam dunia Tasawuf nanti Ada pandangan Nur Muhammad Nur Muhammad itu Limpahan pertama Cahaya dari Allah Berarti dia paling dekat Yang paling pertama Berarti Di antara semua Makhluknya Allah Nur Muhammad ini Yang paling hakiki Itu nanti Kalau disambungkan Ke sana Baik Ini juga diulas Panjang lebar Oleh Syekh Suhrawardi Al-Maktul Jadi untuk kita Kita pedromani saja Apakah hidup kita ini Sedang menuju cahaya Atau menjauh dari cahaya Seperti saya ilustrasikan tadi Kadang-kadang Kita mendekat pada cahaya itu Ada resiko Kita kehilangan sayap-sayap Kebanggaan kita Karena kita harus Membunuh ego kita Untuk tenggelam dalam Samudera cahayanya Allah Bahkan mungkin Sebagai warna Larun-larun Yang mendekat ke lampu Kita kehilangan Keakuan Kehilangan Kedirian kita Itu yang dialami Oleh para sufi Tapi Jangan lupa Kerinduannya larun Memang hakikatnya Mencari cahaya Dalam lenyapnya diri Dia menemukan Kebahagiaan Yang puncak Dan sejati Itu Pandangan Dari ranah Sufistik Oke Baik Semoga bisa dipahami Analogi Matahari Dengan Gradasi cahaya Dan Tingkatan Wujudnya Baik Kita lanjutkan Lagi Ini Ada Quotes Yang terkenal Sekali Dari Syekh Suhrawardi Al-Maktul Tentang Cahaya Dan Cermin Ini Zujajah Tadi Menurut Imam Suhrawardi Engkau Hanya Kaca Bukan Cahaya Jadi Tadi Saya Bilang Yang Hakiki Dalam Cahaya Itu Hanya Allah Kita Ini Hanya Dipinjami Cahaya Oleh Allah Nah Dalam Analoginya Syekh Suhrawardi Ini Sebagaimana Cermin Sebagaimana Kaca Jadi Kita Ini Hanya Kaca Kita Ini Bukan Cahaya Yang Punya Cahaya Itu Allah Allah Meminjamkan Sedikit Cahayanya Pada Kita Kalau Kaca Diri Kita Kaca Batin Kita Jernih Maka Dia Akan Memantulkan Kejernihan Cahayanya Allah Tapi Kalau Batin Kita Kotor Ya Cahaya Itu Tidak Terpantul Dari Diri Kita Dengan Makna Yang Lebih Luas Segala Prestasi Keindahan Kebaikan Kedahsyatan Diri Kita Sebagai Manusia Itu Hanya Memantulkan Pinjaman Daya Dan Kekuatan Dari Allah Saja Jadi Kita Hanya Kaca Yang Memantulkan Cahayanya Allah Bukan Daya Dan Kekuatan Kita Yang Sejati Bukan Cahaya Kita Sendiri Tapi Pinjaman Dari Cahaya Dan Kekuatan Dari Allah Nah Yau Ilustrasinya Kaca Dan Cahaya Tadi Jadi Kita Ini Hanya Kaca Bukan Cahaya Berarti Kita Hanya Memantulkan Cahayanya Allah Analogi Yang Mudah Coba Diberhatikan Para Walinya Allah Atau Para Nabi Khususnya Rasulullah Disitu Saya Uraikan Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Itu Contoh Mudah Untuk Kita Menjelaskan Perumpamaan Kaca Dan Cahaya Tadi Jadi Cahaya Ilahi Yang Luar Biasa Bertemu Dengan Rasulullah Yang Jernih Yang Terang Yang Tidak Ada Kotor Sama Sekali Dalam Dirinya Maka Cahaya Itu Cahaya Ilahi Itu Kemudian Dipantulkan Oleh Rasulullah Keseluruh Alam Semesta Disitulah Terjadi Momen Rahmatan Lil'alamin Bahwa Kehadiran Kanjeng Nabi Adalah Rahmat Bagi Seluruh Alam Semesta Karena Kanjeng Nabi Mampu Memantulkan Cahayanya Allah Dengan Sempurna Jadi Sebagaimana Cermin Yang Menghadap Matahari Kalau Cermin Ini Sangat Cernih Maka Dia Bisa Memantulkan Cahaya Matahari Dengan Luar Biasa Terang Itu Ilustrasinya Maka Sejauh Mana Kita Bisa Memanifestasikan Dalam Hidup Kita Diri Kita Sebagai Rahmatan Lil'alamin Berarti Sejernih Apa Kaca Diri Kita Sejernih Apa Batin Kita Yang Mampu Memantulkan Cahaya Allah Yang Hadir Dalam Diri Kita Disitulah Nanti Akan Terjadi Rahmatan Lil'alamin Mengapa Hari Ini Rasanya Kok Agak Berat Mewujudkan Yang Rahmatan Lil'alamin Ini Mungkin Karena Kaca Cermin Kita Kurang Cernih Jadi Kita Sibuk Dengan Banyak Hal-hal Lain Yang Menjadi Hijab Sehingga Kaca Kita Gelap Ketika Kaca Kita Gelap Maka Dia Tidak Bisa Memantulkan Cahaya Kalau Kaca Itu Bayangkan Kaca Ketutup Kotoran Kotoran Dari Warnanya Putih Jernih Jadi Hitam Kalau Teman-teman Memberi Cahaya Ke atas Kaca Yang Hitam Itu Tidak Akan Ada Bantulan Apa-apa Tidak Akan Merefleksikan Apa-apa Maka Butuh Dibersihkan Dulu Kacanya Baru Kita Mampu Memantulkan Cahaya Baru Kita Mampu Rahmatan Lil'alami Makanya Sering Di Banyak Kesempatan Saya Mendorong Teman-teman Untuk Secara Aktif Introveksi Diri Secara Aktif Muhasabah Muhasabah Itu Nama Lain Dari Mari Kita Bersihkan Kita Teliti Jangan-Jangan Banyak Kotoran Dalam Cerminan Jiwa Kita Kalau Dalam Cermin Jiwa Kita Banyak Kotoran Ya Kalau Bahasa Ayat Tadi Sujajah Kotor Misbah Tidak Ada Gunanya Setinggi Apapun Akal Pikiran Sedasyat Apapun Hidayah Dari Allah Dalam Bentuk Al-Quran Dalam Bentuk Kebenaran Keimanan Tuntunan Kanjeng Nabi Tidak Ada Gunanya Karena Cermin Kolbu Kita Yang Kotor Jadi Di titik Inilah Sebenarnya Kuncinya Filsafat Cahaya Jadi Bagaimana Kita Memantulkan Cahayanya Allah Keseluruh Alam Semesta Ini Sebenarnya Tugas Kita Baik Ambil Nafas Sebentar Semoga Sedikit Banyak Sudah Ada Yang Bisa Ditangkep Dari Yang Saya Sampaikan Malam Hari Ini Titik Kunci Dari Bahwa Hakikat Hidup Kita Adalah Merindukan Cahaya Dan Mencari Cahaya Namun Itu Tidak Ada Gunanya Kalau Batin Kita Kotor Karena Ketika Batin Kita Kotor Terkeruh Maka Cermin Jiwa Kita Tidak Akan Bisa Menangkap Cahaya Apalagi Memantulkan Nah Saya Tambahi Sekarang Aspek Aspek Teknisnya Kalau tadi Filosofinya Sudah Ya Saya 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 Awali Dari Kotoran Kotoran Yang Bisa Menutupi Cermin Kaca Jiwa Kita Kotoran Kotoran Yang Bisa Nempel Pada Zujaja Atau Atau PR Berat Kita Sebenarnya Levelnya Paling Rendah Tapi Kita Masih Sering Terjebak Disini Yaitu Dosa Dan Maksiat Kalau Teman Teman Tekun Mengikuti Kajian Kajian Tentang Imam Ghazali Imam Ghazali Itu Sering Mengilustrasikan Dosa Atau Maksiat Itu Setiap Kali Satu Dosa Satu Kemaksiatan Kita Lakukan Itu Ibarat Kita Nempel Satu Titik Gelap Satu Titik Kotor Dalam Kolbu Kita Nambah Dosa Lagi Nambah Satu Titik Lagi Nambah Dosa Lagi Nambah Satu Titik Lagi Sampai Di Titik Ketika Kolbu Kita Gelap Sama Sekali Terhijab Sama Sekali Maka Mungkin Kita Sudah Tidak Ngerti Lagi Apakah Kita Ini Sedang Jauh Atau Sudah Dekat Dengan Allah Karena Cahayanya Sudah Tidak Bisa Masuk Lagi Dalam Diri Kita Inilah Yang Nanti Membuat Adalui Orang Itu Ilmunya Tinggi Pinter Mungkin Jabatannya Luar Biasa Di Tengah Masyarakat Tapi Rasanya Yang Keluar Dari Beliau Dari Dari Kata Dari Tindakan Mungkin Dari Kebijakan Semakin Jauh Dan Menjauh Dari Allah Kemungkinan Batinnya Sedang Gelap Kotor Oleh Tumpuan Tumpuan Dosa Atau Maksiat Ya teman-teman Tidak usah Nuding Siapapun Diluar Diri Jangan-jangan Yang harus Dituding Pertama Itu Diri Kita Sendiri Ini teman-teman Yang dengerin Ngaji Ini kan Paling Tidak Juga Banyak Aktif Di Kajian Kajian Sering Mendengarkan Kajian Ustadz Siapa Kajian Tokoh Siapa Itu Harusnya Referensi Baik Buruk Kita Lengkap Referensi Mana Yang Utama Mana Yang Hina Itu Lengkap Tapi Mengapa Kok Tidak Jalan Itu Kemungkinan Karena Hidayah Allah Tidak Kelihatan Mengapa Hidayah Allah Tidak Kelihatan Karena Batin Kita Sedang Gelap Tertutup Oleh Hijab Hijab Jadi Kalau Ada Orang Berkata Semoga Engkau Mendapat Hidayah Lu Allah Itu Sangat Sayang Pada Kita Dia Selalu Memberikan Hidayah Pada Siapapun Yang Mau Cuma Banyak Orang Tidak Mau Hidayah Sudah Diberikan Oleh Allah Orangnya Yang Tidak Mau Mengapa Dia Tidak Mau Batin Gelap Jadi Dia Tidak Bisa Memilah Dan Memilih Wong Gelap Kenapa Batin Gelap Antara Lain Karena Banyak Dosa Dan Kemaksiatan Jadi Seperti Saya Jelaskan Tadi Di Awal Hidayah Allah Itu Bisa Berupa Al-Quran Bisa Berupa Rasulullah Bisa Berupa Kebenaran Bisa Berupa Keimanan Harusnya Ini Sudah Terbaca Barangnya Konkret Ada Hidayah Allah Tapi Kita Tidak Mampu Mengikutinya Karena Batin Kita Tidak Bisa Menemukannya Hidayah Itu Dalam Diri Kita Karena Batin Kita Gelap Imam Huzali Bahkan Kalau Dalam Bidayatul Hidayah Itu Mayas Dat Ilman Walam Yast Dat Hutan Jadi Barang Siapa Yang Ilmunya Tambah Tapi Tidak Menemukan Hidayah Hidayah Kok Tidak Tambah Berarti Yang Terjadi Hanya Dia Semakin Jauh Dari Allah Jadi Ada Orang Ilmunya Nambah Tapi Tambah Jauh Dia Dari Allah Mengapa Karena Dia Nambah Ilmu Tapi Tidak Ketemu Hidayah Kenapa Tidak Ketemu Hidayah Karena Batinnya Gelap Pertama Ada Hijab Namanya Dosa Atau Maksiat Yang Kedua Ada Ini Lebih Tinggi Daripada Dosa Dosa Maksiat Keterikatan Keterikatan Duniawi Ini Sering Juga Menjadi Hijab Kita Menjadi Titik Gelap Dalam Diri Kita Keterikatan Duniawi Itu Semua Hal Yang Sifatnya Duniawi Bahkan Sampai Keluarga Anak Istri Harta Benda Itu Itu Kalau Membuahkan Keterikatan Keterikatan Itu Berarti Ketidakmampuan Kita Untuk Lepas Dari Hal-hal Duniawi Itu Dan Menuju Allah Jadi Karena Anak Karena Harta Sehingga Kita Lupa Atau Kita Semakin Jauh Dari Allah Itu Namanya Keterikatan Mungkin Pekerjaan Mungkin Jabatan Mungkin Organisasi Mungkin Lembaga Apapun Itu Kan Barang-barang Duniawi Semakin Banyak Keterikatan Keterikatan Semakin Batin Kita Gelap Karena Posisi Cahayanya Allah Disitu Ditutupi Oleh Keterikatan Kita Ada Orang Yang Kehalau Karena Harta Saja Sampai Lupa Allah Mungkin Beribadah Mungkin Ingat Allah Mungkin Yungaji Tapi Semuanya Orientasinya Pada Puncanya Ke Arah Harta Atau Mungkin Jabatan Atau Mungkin Reputasi Di Tengah Masyarakat Atau Mungkin Nama Baik Atau Mungkin Popularitas Ini Keterikatan Keterikatan Duniawi Nah Ini Juga Bisa Jadi Hijab Karena Dia Menghalangi Cahayanya Allah Itu yang Kedua Jadi Mari kita Berjuang Lepas Dari Keterikatan Bukan Berarti Tidak Boleh Punya Harta Bukan Berarti Tidak Boleh Sayang Anak Sayang Istri Bukan Berarti Tidak Tidak Boleh Apa Cinta Pekerjaan Serius Dalam Mencari Nafkah Tidak Tapi Jangan Melahirkan Keterikatan Keterikatan Itu Berarti Kita Sama Sekali Tidak Bisa Lepas Bahkan Membuat Kita Tidak Mampu Sepenuhnya Berbaling Kepada Allah Itu Namanya Keterikatan Banyak Cerita Cerita Sufi Yang Kita Pahami Sebagai Bagaimana Mereka Itu Ada Yang Kaya Raya Ada Yang Anaknya Banyak Ada Yang Hartanya Luar Biasa Tapi Tidak Terikat Seandainya Hilang Saat Ini Juga Tidak Merasa Sayang Karena Satu-satunya Yang Dicari Hanya Ridhonya Allah Saja Nah Itu Hijab Yang Kedua Ini Sebenarnya Lebih tinggi Daripada Sekedar Dosa Dan Maksiat Kalau Dosa Dan Maksiat Ini Pali Dasar Kita Tidak Bisa Lepas Dari Dosa Dan Maksiat Biasanya Kita Juga Mengalami Keterikatan Dunia Baik Ada Yang Lebih Tinggi Lagi Dari Keterikatan Dunia Yaitu Kebanggaan Diri Nah Ini Lebih Halus Lagi Kalau Ini Saya Pak Sudah Bebas Dari Dosa Dan Maksiat Tidak Mungkin Saya Tergoda Lagi Oleh Dunia Dunia Sudah Saya Kalahkan Saya Tidak Terikat Lagi Oleh Nikmat Duniawi Apapun Jenisnya Saya Sudah Mati-matian Berjuang Dan Saya Sukses Betapa Saya Ini Bangga Dengan Diriku Karena Mampu Dan Kuat Melawan Kodaan Dunia Hati-hati Persepsi Persepsi Semacam Ini Bisa Juga Menutupi Allah Kalau Yang Awal Tadi Menutupi Allah Cahayanya Dengan Dosa Yang Kedua Menutupi Cahayanya Allah Dengan Keterikatan Duniawi Yang Ketiga Menutupi Cahayanya Allah Dengan Diri Kita Sendiri Merasa Merasa Bahwa Kita Mampu Kita Bisa Hanya Dengan Daya Kekuatan Kita Sendiri Kita Lupa Bahwa Daya Dan Kekuatan Apapun Yang Kita Miliki Untuk Sukses Itu Hakikatnya Adalah Dan Hanyalah Anugerahnya Allah Saja Jadi Jangan Tertipu Oleh Kebanggaan Diri Apapun Sukses Apapun Keberhasilan Termasuk Keberhasilan Menjernihkan Diri Keberhasilan Membersihkan Kaca Batin Kita Itu Hakikatnya Adalah Anugerah Allah Juga Maka Satu-satunya Yang Pantes Dan Layak Kita Lakukan Adalah Bersyukur Alhamdulillah Hiropil Alham Nah Ini Hijab Yang Ketiga Ego Ada Lagi Hijab Yang Keempat Hijab Yang Keempat Ini Salah Atau Sesat Orientasi Kalau Salah Itu Memang Jalannya Keliru Kalau Sesat Itu Kayak Orang Tersesat Jadi Orang Tersesat Kadang-kadang Maunya Bener Tapi Di Tengah Jalan Melenceng Ini Orientasinya Sesat Bukan Sesat Kufur Atau Sesat Yang Sering Kita Bikin Matian Ke Orang Dasar Sesat Tidak Begitu Tidak Sedalem Itu Tapi Sesat Salah Orientasi Itu Mungkin Kita Bener Di Atas Semuanya Tidak Ada Lagi Yang Mengotori Kita Dari Dosa Maksiat Keterikatan Kebanggaan Diri Sehingga Kita Mulia Di Hadapan Allah Kita Menempuh Jalan Yang Lurus Tapi Ada Kalanya Allah Menguji Kita Dengan Beberapa Kenikmatan Atau Kesulitan Sehingga Tidak Sadar Kita Sesat Orientasinya Arahnya Tidak Allah Lagi Nah Ini Juga Jadi Hijab Ya Saya Contohkan Begini Misalnya Amal Baik Sedekah Kita Tekun Bersedekah Membantu Fakir Miskin Membantu Orang Eh Hela Sama Sekali Tidak Ada Pamerih Apapun Akhir Akhirnya Oleh Allah Rezeki Kita Dilipat Gandakan Seperti Janjinya Kita Tambah Kaya Tambah Kaya Nah Begitu Sadar Bahwa Allah Ini Melipat Gandakan Hartaku Karena Aku Rajin Sedekah Dengan Ikhlas Enaknya Sedekah Ku Tak Tambah Lagi Biar Allah Lebih Melipat Gandakan Lagi Ini Yang Dalam Bahasa Saya Sesat Orientasi Awalnya Bener Sedekah Dengan Ikhlas Tapi Begitu Oleh Allah Di Uji Dengan Kelimpahan Rezeki Yang Lebih Banyak Akhirnya Sesat Orientasi Sekarang Dia Fokusnya Gimana Caranya Rezekinya Lebih Banyak Lagi Biar Allah Semakin Menambah Lagi Sekarang Fokusnya Ke Hartanya Bukan Lagi Ke Allah Nah Ini Sesat Orientasi Mungkin Kita Beribadah Apalah Tahajud Puasa Senin Kemis Duga Pokoknya Amal Ibadah Kita Luar Biasa Sehingga Oleh Allah Kemudian Kita Diuji Dengan Karomah Karomah Kecil Misalnya Ucapan Kita Ucapan Kita Kek Ampuh Kita Ngomong Apa Kok Kejadian Bener Kita Meramal Apa Beneran Begitu Kita Lihat Orang Kita Seperti Bisa Membaca Dosa Dosa Yang Dia Lakukan Misalnya Begitu Karena Ketekunan Kita Mendekat Ke Allah Kemudian Kita Oleh Allah Diuji Dengan Karomah Semacamnya Itu Kalau Tidak Hati-hati Karomah Karomah Ini Kemudian Melahirkan Tadi Kebanggaan Diri Atau Sesat Orientasi Sesat Orientasi Akhirnya Fokus Kita Pada Karomah Karomah Berarti Kalau Aku Semakin Dekat Dengan Allah Ibadahku Tak Tambah Semakin Banyak Ibadahnya Kesaktianku Mungkin Tambah Dalam Aku Semakin Bisa Membaca Masa Depannya Orang Aku Semakin Bisa Meramal Apa Yang Terjadi Orang Yang Menyalah Aku Akan Takluk Dengan Sendirinya Jatuh Dengan Sendirinya Sekarang Orientasinya Kesini Karomah Karomah Ke Kelebihan Kelebihan Padahal itu Akikatnya Ujian Dari Allah Ini Juga Mengotori Kaca Batin Kita Meskipun Di level Yang Lebih Tinggi Ini Yang Dalam Bahasa Saya Sesat Orientasi Hati-hati Apakah Itu Dosa Kemaksiatan Keterikatan Duniawi Atau Ego Kebanggaan Diri Ini Kan Mudah Dideteksi Karena Negatif Tapi Kadang-kadang Yang Positif Positif Juga Membuat Kita Sesat Orientasi Kita Lupa Bahwa Arah Kita Adalah Rahmatan Lil'alamin Dan Ilaihi Roci'un Menyebarkan Cahaya Kesekeliling Kita Dan Kembali Kepada Allah Jadi Berarti Jalan Kita Yang Sejati Adalah Jalan Kembali Pada Allah Tidak Yang Aneh Dan Macem Macem Termasuk Yang Duniawi Yang Sakti Sakti Yang Dahsyat Dahsyat Jadi Tidak Itu Itu Semua Kalau Tidak Hati-hati Akan Menjadi Hijab Baik Kita Lanjutkan Yoh Kalau Kita Yang Awam Teman-teman Yang Haji Malam Hari ini Kita Levelnya Mungkin Masih Harus Bertarung Dengan Dosa Dan Maksiat Kadang-kadang Kita Masih Banyak Dosa Baik Yang Sengaja Maupun Tidak Kita Masih Memerangi Yang Paling Dasar Semoga 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 Pelan-Pelan Bisa Membersihkan Hijab Hijab Dari Yang Paling Dasar Sampai Yang Paling Tinggi Sehingga Nanti Secara Paripurna Kita Bisa Ilai Hiroji Ayo Belajar Bareng Bareng Saling Membantu Saling Mengingatkan Meskipun Dengan Adab Dan Akhlak Yang Sesuai 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 Terima kasih.